Nah... Widel sekarang Ana dan saya sedang berada di Standmobil Ford lagi main-mainin dashboardnya nih. Nah, Ford ini merupakan salah satu perusahaan mobil Amerika yang rupanya tidak ikut ambruk ya, karena krisis ekonomi dan lain sebagainya. Bagus sekali ya, jadi mereka tetap mengeluarkan model-model baru, mobil baru. Ini salah satu yang paling banyak ya, Ford itu ya, mengeluarkan model terbarunya. Betul, dan juga dengan adanya teknologi baru, voice activation ya, untuk mengontrol volume audio. Iya, betul. Dan juga keyless entry source, jadi untuk nyalain dan matikan mobil nggak usah pakai kunci. Sampai kunci ya. Cukup dipecat aja. Betul. Nah, memang pameran yang berlangsung selama lima hari ini memang menarik ribuan pengunjung ya setiap tahun. Nah, dan pameran tahun ini juga mendapat dukungan besar dari pemerintah Amerika. Ya. Dibuktikan dengan banyaknya hadir wakil rakyat dari Kongres yang datang ke pameran ini, membuktikan supaya pemerintah juga mendukung industri ini naik kembali setelah terkena imbasnya dari ekonomi, krisis ekonomi. Ya, betul. Dan juga teknologi ramah lingkungan ya, juga mendapat dukungan pemerintah Amerika. Ya, tapi sebetulnya yang paling menarik bagi warga adalah tentu teknologi ya yang ditampilkan di acara ini. 42 produsen mobil Amerika, Asia dan Eropa memamerkan inovasi terbaru di ajang tahunan Washington DC Auto Show 2010. Industri mobil berlomba-lomba menampilkan teknologi baru ramah lingkungan. General Motor menghadirkan Cadillac Converge bertenaga listrik yang mampu melaju hingga 160 km per jam. Dengan tenaga baterai berbentuk T yang bisa di charge ulang, Converge mampu menempuh jarak hingga 64 km, sebelum beralih ke generator mesin tenaga bensin. Jika saya mengambil perjalanan yang panjang, saya hanya ingin membeli perjalanan, saya tidak akan membeli perjalanan di mana saya 100% limited ke infrastruktur yang belum ada di sana. Saya tidak bersedia untuk membuat perjalanan itu. Namun, konsumen harus bersabar karena GM belum menentukan tanggal produksi Cadillac Converge. Ada juga mobil bertenaga listrik penuh yang bisa dinikmati tahun ini. Wigo diluncurkan ke pasar seharga 38 ribu dolar atau 350 juta rupiah. Bertenaga baterai lithium, Wigo cukup di charge 6-8 jam dan siap menempuh jarak hingga 160 km. Tren mobil hijau terus menguat di Amerika. Salah satunya karena dukungan pemerintah yang berani memberi subsidi hingga 7.500 dolar atau 70 juta rupiah bagi konsumen yang memilih mobil ramah lingkungan. Lalu, apakah konsumen tergerak berpindah ke mobil hijau? Saya ingin mendukung beberapa opsi energi alternatif. Saya tidak peduli dengan pengguna gas. Lebih mungkin jika itu ada pengguna gas, itu lebih lebih baik dan lebih cepat. Washington DC Auto Show berlangsung di tengah mulai menggeliatnya kembali industri otomotif Amerika yang sempat terpuruk dan harus dibantu suntikan dana pemerintah. Karenanya, sentimen patriotisme mobil produksi dalam negeri mewarnai pilihan sejumlah pengunjung. Apapun pilihannya, Washington Auto Show tampaknya mampu memuaskan dahaga pecinta otomotif di ibu kota Amerika. Dari Washington DC, untuk dunia kita, demikian laporan tim VOA.